Diyarinya Dewi Untuk yang pertama kali datang di channel ini Perkenalkan nama saya Dewi Saya tinggal di Tokyo 11,5 tahun Dan disini bekerja sebagai video creator Di klinik kecantikan Nah hari ini kita mau membahas tentang Cara skincare yang benar untuk kulit sensitif Nah saya Beberapa bulan yang lalu Pernah mengupload video Tentang penyakit kulit yang saya alami Namanya rosacea Nah awalnya gue pikir gak ada yang mau liat video itu Karena gue ngeliat orang-orang Teman-teman sekitar gue tuh rata-rata Cantik-cantik semua gitu ya Kulitnya bersih-bersih semua gitu Yang nanggap pasti sedikit Ternyata lumayan juga ada 1300an ya Kalau gak salah Terus juga banyak yang tanya Kayak gimana sih cara skincare yang benar gitu Nah hari ini gue pengen sharing sama kalian Skincare yang benar Karena di luar sana Terus influencer-influencer yang Mereka katanya beauty influencer Tapi cara mereka tuh sebetulnya salah Menurut gue skincare itu sangat penting gitu loh Kalau di Indonesia orang bilang Eh yang penting natural gitu Apaan sih pakai obat teman muka Sebetulnya penting guys Terutama kalau misalnya Buat kita-kita yang tinggal di Jepang gitu ya Itu Jepang itu mempunyai 4 musim Jadi ada musim dingin Musim panas Semih dan gugur Dan musim dingin itu Kering banget Kering-kering Gila kering banget pokoknya Jadi itu tuh bener-bener bikin iritasi Dan bayangin Ini muka gue Sebelumnya ya Pas kena rosacea Waktu itu dokter bilang sama gue Kamu gak usah pakai apa-apa katanya Jadi untuk menyembuhkan ini Gak usah pakai apa-apa katanya gitu Dokter kulit ya Dan muka gue tuh Jadi makin parah gitu Karena kering Terus juga Ya pokoknya Pokoknya parah dah waktu itu Karena kulit gue waktu itu Kering banget Dan aduh ya ampun Mau ketawa aja ini Bagian sini tuh sakit semuanya guys Dan dengan merubah skincare gue Kalian bisa lihat muka gue sekarang Jauh berbeda Bahkan jauh lebih baik Daripada video Yang kemarin yang gue upload Ini juga berkat work from home sih Oke langsung aja gue kasih tau sama kalian Bagaimana caranya Untuk skincare Dimulai dari cleansing dulu Oke Nah jadi gue bakal kasih tau sama kalian Cara cleansing yang bener Ini gue juga baru tau cara yang bener Gue jarang make up soalnya ya guys Jadi ceritanya gue Kalau sekali-sekali make up Pas gue cleansing muka tuh Rasanya sakit gitu loh Soalnya kita kan mikirnya cleansing tuh kayak Oh harus dibursin begini Makanya gue jadi takut sama make up gitu Cuman ya Ada saat-saat dimana Gue sebagai perempuan harus make up gitu kan guys Jadi ya Begitulah Nah gue bakal kasih tau sama kalian Gimana cara Cleansing yang bener Pertama itu gue pakai BB cream ya Tapi ini gue gak bisa pakai ke muka gue Soalnya gue punya rosacea Jadi gue sebisa mungkin gak mau pakai ini Jadi ini cuma pakai sekali-sekali ya temen-temen Gue bakal kasih lihat sama kalian caranya Untuk di tangan Ambil dikit aja Jadi ini bakal Gue Ini ya Ini cuma buat kasih lihat sama kalian Kayak gimana caranya ya Ini BB cream guys Di program punya Shiseido Mahal 3000-an Gitu kalau gak salah Oke berikutnya kita bakal Ambil cleansing sebentar Oke udah bawa cleansing ya temen-temen Ini Qrel Merek Qrel Ini terkenal di Jepang Oke jadi ambil Kira-kira segini ya temen-temen Dan Banyakan dikit lah Kira-kira segini Nah yang pertama kita lakukan Untuk membersihkan Ini ya Anggap ini muka ya Pertama Dipanaskan Pakai suhu badan kita Ini pertama Oke kalau udah liat kan Kayak gini kan bentuknya Nah Abis itu Biasanya Itu kan bakal di Kesek-kesek gini kan Ternyata caranya bukan kayak gitu guys Bukan Bukan kayak Di begini-begini Uh biar bersih Biar bersih gitu Ternyata bukan kayak gitu caranya Tapi Cukup di beginiin ternyata Jadi untuk muka juga kayak gitu Jadi cuman kayak dipres gitu Oke Nah Kalian bisa liat nih Ini udah terangkat loh sebetulnya Nah Poinnya disini guys Bentar ya Ini karena gue Bukan di kamar mandi Di kamar mandi gak ada tempat letak Itu soalnya Susah Nah Poinnya adalah Kalian habis ini Campurin sama air dikit Setelah campurin sama air Dipres lagi Kasih air dulu ya Kasih air Terus dipres lagi Terus bilas Kayak gitu caranya Oke ini udah berair Tangan gue Langsung aja Kita Beginiin Nah Ini Kalian liat Mulai jadi putih kan Nah ini tandanya dia Udah ini loh guys Udah terangkat Terangkat kotorannya Oke langsung aja kita bilas ya Oke Udah dicuci Temen-temen Dan kalian liat ini Bersih Iya kan Gak ada Gak ada lagi nih BB creamnya Jadi intinya guys Kalau kalian kulitnya sensitif Itu kalian tuh gak boleh gosok-gosok Gesek-gesek muka kalian Karena itu bisa Bikin muka kalian tuh Iritasi gitu loh Nah kita punya badan kan Bisa menyembuhkan Badan kita sendiri Tapi karena Digasip-digasip Gosok-gosok Karena digosok-gosok Terus ya akhirnya Ya gak sembuh-sembuh gitu loh guys Ini berlaku buat Semua orang gitu ya Cuma ada beberapa tempat Di muka yang boleh kalian gosok Misalnya daerah Sini ya Dekat hidung gini Ya gosok dikit-dikit Gak apa-apalah Asal jangan lama-lama gitu ya Nah step berikutnya Setelah kalian cleansing ya Setelah selesai cleansing Itu kalian harus Mencuci muka Kalian pakai sabun Karena apa? Karena cleansing itu Kadang masih Bersisa gitu loh guys Nah kalau kalian tinggal di Jepang Apa aja gak masalah sih guys Kalau misalnya kalian mau cari Merk yang Ramah ke kulit Yang bisa dipercaya Menurut gue Orbis Lumayan bagus Tapi harganya Mahal sih guys Kalian pakai apa aja Gak apa-apa sih Dan cuci muka ini Satu hari Maksimal dua kali ya Jadi jangan lebih dari dua kali Misalnya pagi Malam gitu Nah kalau misalnya kalian Kulitnya sensitif kayak gue Atau kalau misalnya Kayak gue sekarang lagi kerja di rumah doang Itu gue cuma cuci muka Pagi doang Atau malam doang Gitu ya Tergantung sih Nah caranya Kalian harus pakai ini guys Net Tau gak Ini ada atau gak di Indonesia Gue gak tau ini ada di Indonesia Atau gak Tapi ini bener-bener Bagus banget Nah gue pernah bikin Cara cuci muka Pakai net ini Kalian bisa cek videonya disini Atau di bagian bawah Nanti ya Untuk lebih jelasnya Ada URL-nya Bakal gue kasih Sama kalian Jadi intinya guys Kalian bikin busa dulu Kayak gini ya Beginiin Ini Masuk Kesini Ini dikeluarin sedikit Pindahin kesini Terus kalian bikin Busa Kayak begini caranya Dan Kalau bisa busanya itu Betul-betul Kayak Kental Terus juga Busa-busanya itu kecil gitu loh Bukan kayak busa-busa yang gede gitu loh guys Nah Biasanya sih kalian bisa buat busa Kira-kira segini Dan itu tuh nanti di Apply ke muka Nah kalau bisa Kalian tuh pas cuci munkanya itu Pakai sabun ini Itu jangan sampai muka kalian tuh kena gitu Jangan kayak digosok-gosok gitu guys Jadi cukup Digosok pakai busanya itu Nah jadi kayak Ya tangan kita ya kayak gini Oh gitu Nah Kayak gitu kira-kira caranya Dan setelah itu kalian Bilas pakai air Nah bilas pakai airnya juga jangan Bilas kayak Uah gitu kan Digosok-gosok Pokoknya gak boleh digosok-gosok Intinya kayak gitu Nah setelah cuci muka selesai Baru kita masuk ke Skincare kita Oke gue bakal cuci muka gue dulu Oke gue bakal cuci muka gue Pakai air anget-anget kuku dulu ya Sebentar Nah abis ini gue bakal kasih tau sama kalian Kayak gimana caranya Pakai obat muka yang bener Dan apa yang Kalian harus hindari Terutama kalau kalian punya kulit sensitif Oke guys Baru selesai cuci muka Ini diikat dulu rambutnya Biar gak kena-kena gitu loh Kalau kena-kena ke muka kan Jadi kotor Soalnya rambut gue Rambut gue udah gue cuci sih Cuma ya kalau bisa jangan kena muka gitu loh Gasi dia Maafkan lah muka saya yang bulat ini Nah satu lagi ya Poinnya buat kalian yang kulitnya sensitif Kalau kalian pakai handuk setelah mencuci muka Itu jangan Gusuk-gusuk juga Jadi pelan-pelan gitu Pelan-pelan gitu Kayak gitu caranya Oke langsung aja Jadi gue Pakai Kalau untuk tonernya sekarang Pakai Hadalabo Tapi ini isinya lain Hadalabo juga Tapi ini dia di Jepang Yang warnanya Ijau Nah caranya kayak gini temen-temen Paham kan maksud gue Jangan digosok Jadi cukup kayak di tekan-tekan Aduh Tapi rasanya ini kok Rasanya kayak kurang nyebar gitu Jangan takut temen-temen Nyebar Nyebar kok Satu lagi ya Sebelum kalian mulai skincare Kalau tangan kalian Kalian baru pulang dari luar gitu Terus kalian belum mandi Terus segala macam Cuci tangan dulu Oke Jangan pegang-pegang Kalau misalnya tangan kalian tuh Nggak bersih Misalnya Kasih ke badan Karena yang badan Bosok-bosok Kalau apa-apa lah Nah kayak gini Kira-kira temen-temen Nah seperti yang kalian lihat ya Jadi influencer beauty itu salah guys Terutama orang yang Kayak pake kapas Terus kapasnya di Pakein ke muka Terus ada juga yang Tepuk-tepuk muka Itu Jangan guys Jangan lakukan itu Itu hanya menyakiti Kulit kalian Terutama kalian yang punya jerawat Sama kulit sensitif Kayak gue Jadi cukup Dipres aja Pelan-pelan Kayak gini ya temen-temen Terus kita langsung Masuk ke Skincare berikutnya Nah berikutnya Gue pakai Ini gue baru beli tadi Pergi ke Drugstore Ini adalah Bo juga Belinya yang murah-murah Sekarang Buat menghematan guys Nah ini Kira-kira ambil segini Dikit aja sih Secukupnya lah Pokoknya Nah Ya Jadi kayak gini Nah setelah selesai Terakhir Gue pakai Cerafi Karena dia ada Kandungan itu Niacinamide Niacinamide Ceramid Dan ada Hyaluronate Acid Jadi dia gunanya Buat Melembabkan kulit Gitu temen-temen Rambutnya keluar Jadi kira-kira begini ya Temen-temen Cara skincare Buat kulit Sensitive Dan buat kulit Yang gak sensitif Juga lebih baik Pakai cara Seperti ini Jadi kulit kalian Tetap glowing Terus juga Susah Buat ada Ini loh Apa namanya Flag hitam Supaya gak ada flag hitam Soalnya kalau kalian Gosok-gosok gitu Itu jadi Iritasi gitu loh guys Dan kalau digosok-gosok Terus tuh Kita bisa Mengalami Bahasa Jepangnya Shikiso Shinseku Bahasa Indonesia Apa? Gue lupa Yang pasti bisa bikin Flag hitam Intinya kayak gitu Temen-temen Jadi kayak gini Ini yang gue pelajari Dari dokter-dokter Kulit Di Jepang Jadi akhir-akhir ini Banyak dokter-dokter kulit Yang jadi YouTuber Dan gue banyak Nonton video mereka Sebetulnya gue udah tau juga Dari dulu Cara skincare yang bener Tapi Kecuali yang tadi Cara cleansing yang bener Itu kebeneran Gue baru tau Dan kayak Ternyata gue selama ini Salah OMG Gitu Pantesan Setiap cleansing Rasanya sakit Perih banget Ya iyalah Soalnya gak boleh digosok Oke sekian video Untuk hari ini Semoga kalian terbantu Nah jujur Banyak yang tanya Sama gue Skincare Apa sih yang bagus Cuman karena gue Gak tinggal di Indonesia Jadi gue kurang tau juga Guys Kalau misalnya kalian punya kulit sensitif Dan kalian sudah menemukan Obat muka yang bagus di Indonesia Tolong dong Share di bawah Comment di bawah Kasih tau Mana tau Bisa membantu temen-temen lain Yang punya kulit sensitif Dan yang punya Masalah kulit gitu ya Masalah kulit itu ada macam-macam Kalau gue nih Rosacea Kalian bisa lihat yang merah Rosacea itu Dia ciri-cirinya Cuma bagian pipi doang Yang merah Ini gatel lagi nih Gatel Gatel Ini karena gue baru beli ini Gue pengen tes cocok atau enggaknya Kalau misalnya gak cocok Gak nangis gue Moga-moga gak apa-apa Kalau gak cocok Gue pake ke badan Jadi kalau kalian merahnya Cuman disini doang Disini doang Disini doang Itu Bisa jadi kalian tuh jerawat Bukan Bukan ini ya Bukan rosacea Kalau rosacea itu beneran Kayak ada pembatasnya gitu loh Ini bagian mata gue kan Gak merah nih Sekitar sini Tapi bagian dari sini Ke bawah itu Merah guys Merah Muka merah Terus juga Kalau misalnya Kayak ada bentol-bentol gitu Tapi bentol-bentolnya kecil Bukan bentol gede-gede Kayak beruntusan Itu disini penyebabnya Karena Jamur temen-temen Nah Kalau kasusnya seperti itu Kalian rajin lah Cuci muka Terus pakailah Pelembab muka Seperti Sama aja Skincarenya sama Seperti yang gue kasih tau Sama kalian Terus juga Kalau bisa pergi ke dokter kulit Karena dokter kulit Jauh lebih paham Daripada gue Oke Gue cuma bisa sharing Apa yang gue pelajari Di Jepang guys Oke lah Sekian video untuk hari ini Temen-temen Nah ini guys Setelah kalian Skincare gini Malam ya Kalian kan tidur tuh Kalian tidur tuh Ya Pasti Muka kalian tuh Bakal ngeluarin minyak Terus juga Di bantal itu kan Ada debu Jadi Setelah Kalian skincare Kayak gini Soalnya malam kan Biasanya Skincarenya lebih Gimana ya Lebih berat gitu ya Lebih kayak basah-basahan Basah kayak gini nih Terus juga kita kan Pas tidur Kita gak tau Kadang kita keringetan Segala macam gitu kan Jadi kalau bisa Pagi tuh cuci muka Nah kalau kalian keluar-keluar Juga malamnya cuci muka Maksimal 2 kali Oke Jangan lebih dari 2 kali Dan kalau kalian ada masalah Kulit Jangan lupa pergi ke dokter Oke Sekian video untuk hari ini Kalau kalian belum subscribe Di channel ini Jangan lupa untuk subscribe Terus juga Jangan lupa untuk like Dan tekan tombol lonceng Supaya kalian mendapatkan informasi Ketika saya mau upload video terbaru Mata Tsu gino dogane Oai shimashou Mata Ketemu lagi Ketemu lagi di video berikutnya anya Dan crops Nah Tunggono Tunggono Terima kasih Catalan Hotep Kalau kemudian Saya tahu